Survei menunjukkan bahwa warga Indonesia memiliki tingkat kecanduan paling parah di dunia. Dalam bermain HPA, hal tersebut diketahui berdasarkan State of Mobile 2024 yang dirilis oleh Datata. Dalam laporan itu, warga Indonesia menjadi pengguna yang paling lama menghabiskan waktu dengan perangkat mobile seperti HP dan tablet pada tahun 2023, yaitu 6,05 jam setiap hari. Warga IRE merupakan satu-satunya masyarakat yang menghabiskan waktu di HP lebih dari 6 jam setiap hari. Pada posisi kedua, warga Thailand menghabiskan 5,64 jam per hari. Argentina ada di posisi ketiga yaitu 5,33 jam per hari. Kecanduan HP orang Indonesia sebetulnya tidak separah pada tahun 2022. Pada tahun 2022, warga IRE menghabiskan waktu hingga 6,14 jam per hari menatap layar HP dan tablet. Indonesia juga menempati salah satu posisi teratas dalam hal download aplikasi. Data, IRE menempatkan warga IRE di posisi kelima dalam hal download aplikasi. Sepanjang tahun 2023, warga IRE sekitar 7,56 miliar kali melakukan download aplikasi. Meskipun nomor satu dalam penggunaan HP, ternyata warga IRE bukan nomor satu dalam hal penggunaan aplikasi mobile. Warga IRE hanya menghabiskan 415 miliar jam sepanjang 2023 di aplikasi mobile, sehingga ada di posisi ketiga. Warga yang paling banyak menghabiskan waktu di aplikasi mobile adalah India. Warga India menghabiskan waktu 1,19 triliun jam menggunakan aplikasi mobile. Sampai jumpa di video.